Jadi antara aja memang baru dibikin tahun lalu, tapi kontribusi terhadap revenue ini sangat tinggi, 19 persen. Halo sahabat Mirai Aset, welcome back to Superstop. Di tengah perkembangan industri e-commerce di Indonesia, ternyata memberikan angin segar untuk pertumbuhan bisnis dari berbagai sektor. Salah satunya dari sektor transportasi. Tim Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah memilihkan satu saham dengan kode ASSA. Hari ini saya akan ditemani oleh Kevin Surajaya dari Tim Research Mirai Aset. Hai Kevin. Hai El. Jadi bagaimana nih prospek perkembangan saham ASSA untuk 5 tahun ke depan? Jadi ASSA memang perusahaan biasa transportasi terbesar di Indonesia. Bisnis utamanya itu corporate car rental. Tapi yang menarik itu adalah last mile delivery-nya yang mereka namanya antara aja. Kenapa antara aja menjadi yang sangat menarik nih Finn? Antara aja ini sebenarnya perusahaan baru dibikin itu tahun lalu, baru satu tahun tapi pertumbuhannya sudah pesat. Sekarang 19 persen terhadap revenue-nya. Oh apa nih faktor yang menjadi keberhasilan startup baru ini? Karena pertumbuhan e-commerce Indonesia juga sangat pesat ya. Ditambah sekarang COVID-19 itu membuat orang work from home. Nah work from home ini membuat traffic e-commerce itu transaksi bertambah. Itu juga berdampak terhadap volume delivery-nya antara aja. Oke jadi good timing lah ya. Iya. Terus ditambah juga sebenarnya antara aja ini ke depan bisa jadi melampaui kontribusi daripada corporate car rentalnya ASSA. Sebelum kita membahas layanan antara aja dengan lebih spesifik, mungkin bisa diceritakan bagaimana ASSA bisa bertumbuh menjadi yang terbesar di Indonesia. Jadi pada awalnya ASSA ini memang merupakan perusahaan bergerak di bidang corporate car rental. Lalu mereka juga menyediakan jasa pengemudi, logistik dan juga pelelangan otomotif. Tapi sering berjalannya waktu, mereka ini juga merambah ke bisnis digital. Contohnya ada share car, itu mereka sebenarnya menyewakan ke retail-ritel. Abis itu antara aja ini end-to-end delivery dari ASSA. Abis itu yang terakhir adalah Caroline. Caroline ini menyediakan marketplace untuk jual beli mobil. Oke jadi yang tadinya hanya fokus di B2B sekarang mulai ke B2C juga ya. Iya jadi lengkap banget di ASSA. Tadi disebutkan bahwa corporate car rental adalah main business dari ASSA. Berapa komposisi revenue yang dihasilkan oleh main business ini? Jadi corporate car rental ASSA ini sudah menyumbang 46% terhadap total revenue-nya. Dengan dukungan yang kuat dan luas, corporate car rental ini sudah memiliki 26 ribu armada di 45 cabang tersebar di seluruh Indonesia. So far corporate car rental ini sudah memiliki 13% market share. Siapa aja sih yang menjadi klien dari ASSA ini? Klien ASSA ini adalah perusahaan-perusahaan besar seperti BCA, Sampurna. Dan relatifly perusahaan-perusahaan ini juga terus beroperasi selama COVID-19. Makanya pendapatan dari corporate car rental tetap menjadi yang utama. Menurut Kevin, apa keuntungan ASSA dengan memberikan jasa layanan transportasi hanya untuk korporasi? Jadi untuk dari point of view klien juga sebenarnya lebih efisien ya. Dan juga mereka juga harus memikirkan tentang maintenance dan asuransi. Selain itu kenapa lebih efisien juga perusahaan ini lebih baik untuk outsource ke third party seperti ASSA. Karena mereka tidak harus mengeluarkan capital expenditure yang tidak perlu gitu. Selanjutnya saya coba jelasin tentang auction division. Jadi tahun lalu ASSA ini merge dengan JBA. Menjadikan ASSA tempat pelelangan terbesar di Indonesia. Oke. Dengan berapa networks nih? Saat ini JBA B2 ini sudah memiliki 18 cabang hub dan pool yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kenapa sih ASSA mau mengakuisisi JBA ini? Jadi menariknya itu pelelangan ini adalah tempat di mana ASSA ini melelang kendaraannya dia yang sudah kurang lebih berumur 4 tahun. Oke. Jadi cara mereka untuk merenewal ya mobil-mobil yang sudah usianya 4 tahun. Betul. Bagi tambahan penjualan mobil lelang memang cukup dimenati banyak orang. Buktinya setiap tahun juga penjualan terus bertambah. Memang karena COVID kemarin sedikit ada perlambatan penjualan karena PSBB pertama itu. Terutama di bulan April dan bulan Mei. Tapi sekarang penjualan sudah kembali normal. Tadi kita sudah mendengar tentang bisnis dari Corporate Card Division dan Auction Division. Selanjutnya kita dengar dengan bisnis yang baru berkembang dari layanan Antar Aja. Jadi Antar Aja memang baru dibikin tahun lalu tapi kontribusi terhadap revenue ini sangat tinggi 19%. 19% dalam setahun ya? Iya betul. Menariknya juga 90% pendapatannya ini memang dari e-commerce yang memang diuntungkan dari COVID-19 saat ini. Oh iya jadi dengan seiring online transaksi yang terjadi di pandemi ini justru memberi tambahan revenue ya untuk Antar Aja. Betul. Menggunakan layanan e-commerce mana aja nih? Jadi tahun lalu itu baru Tokopedia. Tapi tahun ini sudah mulai merambah contohnya ada JDID, Blibli, dan juga Shopee. Hampir ke semua e-commerce terbesar ya? Betul dan bulan November, bulan besok ini akan nambah ke Bukalapak. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya tahun lalu ini baru Tokopedia pertumbuhannya sudah sebesar itu. Tahun depan kemungkinan kita masih memperkirakan pertumbuhan akan lebih pesat karena dengan kerjasama-kerjasama yang baru ini. Bagaimana dengan delivery capacity yang dimiliki oleh Antar Aja? So far Antar Aja ini sudah memiliki 200 ribu parcel per day. Target akhir tahun itu 250 ribu. So far ini masih in line dengan targetnya mereka ya? Target mereka betul. Oke tapi sebagai perusahaan baru yang terbilang startup biasanya kan masih mendapati kerugian. Ya projection bisa break even pointnya di angka berapa? Nah ini yang menarik. Jadi tahun depan dengan kerjasama baru ini mereka mengharapkan targetnya itu sekitar 300 ribu sampai 350 ribu. Per hari? Per hari di quarter 1. Semoga quarter 1 ini sudah mulai break even gitu. Di tengah kompetisi yang terjadi di sektor transportasi dan logistik apa yang menjadi key competitiveness dari layanan Antar Aja? Jadi competitivenessnya ada tiga ya. Yang pertama itu adalah price affordability untuk kliennya. Yang kedua itu adalah customer satisfaction karena mereka ini menyediakan pickup package untuk kliennya. Kemudian yang ketiga adalah armada yang terlatih sehingga kualitasnya itu terjamin. Tadi di awal discussion Kevin telah menyebutkan beberapa digital bisnis baru yang dimiliki oleh ASA. Bagaimana nih strategi bisnis mereka? Oke jadi yang pertama itu memang ada share car. Share car ini ditujukan untuk retailers. Oke. Yang mereka pikir akan masuk lah sesuai dengan kebutuhan orang-orang kota. Oke karena bisa sharing car ya? Betul. Oke. So far sekarang sudah ada 20 lokasi tapi baru di Jakarta aja gitu. Yang kedua itu Caroline ID. Ini online marketplace yang transparan dan harganya juga bersaing untuk orang jual beli mobil. Oke karena bisa langsung dilihat di aplikasi ya? Iya betul. Dan yang menariknya itu mereka ini adalah teknisi sebenarnya yang memberikan rating terhadap mobil-mobil. Jadi kalau orang. Oke jadi di assess ya? Betul. Berapa harga sesuai dengan kondisi mobil tersebut? Iya betul. Dan yang terakhir ada Titip Aja. Titip Aja ini adalah warehouse bisnis sebenarnya yang ditujukan untuk e-commerce players. Yang ada di Tokopedia, Blibli itu mau kerjasama dengan ASA gitu. Bagaimana dengan performance dan valuasi saham ASA di Oktober 2020 ini? Jadi per tanggal 23 Oktober saham ASA ini trading Rp490 per share. PINnya itu Rp18. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh investor. Yang pertama itu revenue growth. Yang kedua perkembangan COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga itu inisiatif plannya dari ASA. Dan yang keempat ada dilusi right issues. Terima kasih ya Vin atas insight information terkait perusahaan ASA. Iya sama-sama. Semoga informasi yang telah didiskusikan tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk menentukan apakah saham ASA layak untuk di koleksi. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy Cuan! Happy Cuan!